Pemirsa, meskipun banjir di berbagai titik di Jakarta sudah mulai surut, masih ada warga yang harus tinggal di pengungsian. Salah satunya warga di Rawabuaya, Jakarta Barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Katrina Inandia. Katrina, bagaimana kondisi warga di posko pengungsian saat ini? Kedora hingga saat ini ada sekitar 110 warga Rawabuaya, tepatnya warga beberapa RT dari RW1 Rawabuaya, yang harus menginap di tempat pengungsian ini malam ini, karena belum dapat kembali ke rumah mereka. Karena saat ini rumahnya masih digenangi oleh air. Dan warga sendiri di sini terdiri dari orang dewasa, dan juga ada anak-anak yang terpaksa harus menginap kembali di pengungsian malam ini. Di pengungsian ini sebenarnya sudah ada posko-posko yang sangat membantu sekali, seperti posko kesehatan, dan juga ada dapur umum yang sudah tersedia bagi para pengungsi. Namun jumlah bantuan seperti bahan makanan dan air bersih dianggap semakin minim dan semakin kurang, sehingga mereka membutuhkan bantuan lebih tepatnya seperti air bersih dan bahan makanan. Dan hingga saat ini memang belum ada bantuan tambahan lagi yang datang ke posko ini, mengingat memang sebenarnya jumlah pengungsi di posko ini jauh lebih sedikit daripada masa-masa sebelumnya. Hanya saja mereka memang belum dapat kembali, karena itu diharapkan dapat ada bantuan kembali yang datang ke posko yang ada di pasar sentra kaki lima di Rawabuaya ini. Dan juga diharapkan agar genangan-genangan dalam rumah mereka dapat segera surut, agar mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Dora. Baik, Katrina Inandia, terima kasih atas laporan Anda. Katrina Inandia melaporkan langsung dari Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat.